selamat malam teman-teman semua kita coba untuk membuat tampilan untuk live streaming maupun nanti bisa untuk merilai atau sebenarnya juga bisa kalau misalkan teman-teman semuanya akan membuat media pembelajaran gitu ya secara online nah sebenarnya yang pertama harus kita siapkan itu adalah bahannya kalau kita sudah-sudah menginstall untuk bahannya maka selanjutnya adalah menginstall OBS maka kita harus mempersiapkan sebenarnya bahan-bahan yang kita butuhkan untuk nanti kita gunakan di dalam mendesain jadi OBS itu sebenarnya seperti canvas kalau kita mau melukis gitu ya berarti kalau kita akan melukis kita butuh warna apa kemudian kita akan menggambar apa dan sebagainya maka disitu adalah tempat kita nanti melakukan proses untuk menyiapkannya jadi yang pertama harus kita siapkan kalau kita membutuhkan satu gambar background apakah kita akan apakah kita akan membuat tampilan kita itu ada backgroundnya maka kita harus siapkan backgroundnya dulu kemudian yang kedua apakah kita akan menampilkan sebuah logo baik institusi apakah kita akan membuat tambahan logo untuk channel kita atau kita mempromosikan apa maka kita siapkan itu dulu kemudian kalau kita akan membuat sebuah cerita ada openingnya misalkan ada video opening kemudian di close itu ada opening atau di beberapa di bagian-bagian tengah dari live kita ada sisipan video dan sebagainya kita juga harus siapkan dulu itu videonya kemudian kalau kita akan sebagai narasumber sehingga kita harus memaparkan materinya maka kita harus siapkan materi itu itu pertama yang kita kita harus siapkan nah setelah kita siap maka selanjutnya kita bisa kita bisa untuk mengakses atau membuka dari OPS kita nah untuk membuat desain di dalam OPS ini sebenarnya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah di menu scan disini menu scan disini itu adalah media kita nanti akan mendesain seperti apa tampilan kita nanti di youtube ataupun nanti di media pembelajaran kita jadi yang ada di kontrol ini ini fungsinya adalah jadi OPS itu mempunyai fungsi kita bisa buat untuk kita kita simpan sebagai file MPEG 4 atau kita bisa langsung live streaming atau bisa juga kita merilai nah kalau kita akan live streaming dengan merilai maka fungsi kontrol nanti yang kita yang kita butuhkan adalah di start streaming kemudian kalau kita start streaming maka otomatis dia akan merekod jadi selain live di youtube nanti kita punya file sendiri yang tersimpan bisa di dalam desktop kita bisa di cloud kemudian yang berikutnya yang penting adalah setting jadi kita bisa melakukan proses setting dulu disini kita bisa klik setting kalau kita akan streaming maka di sebelah kiri disini itu ada fungsi streaming disini jadi ini bisa untuk streaming live streaming bisa untuk merilai fungsinya sama kita harus mengatur posisi di stream disini kemudian untuk menu yang service disini kita pilih yang youtube atau youtube gaming oke setelah kita pilih servis servisnya youtube maka kemudian yang terpenting ini adalah stream key nah stream key itu kita dapatkan nanti dari live youtube kita ini nanti kita bahas saat kita nanti sudah membuat streaming kita di youtube jadi nanti akan muncul kuncinya ini nah kunci ini yang harus kita rahasiakan supaya nanti orang tidak bisa masuk ke media live streaming kita nanti nah nanti saya jelaskan mendapatkan stream key ini kemudian yang harus kita atur kedua di bagian kiri ini adalah output nah untuk output disini kita bisa pilih yang advance oke kita pilih advance kemudian disini ada encodernya kita biarkan di X264 tetapi yang perlu kita simpankan yang perlu kita ubah ukurannya adalah di rescale output oke rescale output ini kita pilih yang 720p itu menjadi ukurannya adalah 1280 kali 720 nah setelah rescale output di 1280 kali 720 sudah kita buat maka yang perlu kita atur lagi itu adalah yang bitrate oke pilih bitrate bitrate bitrate-nya kita kita ganti 1500 biasanya defaultnya 2500 kita pilih yang 1500 saja selanjutnya kita pilih di sebelah kanannya ada recording nah recording inilah fungsinya untuk salah satunya adalah untuk mengubah file pad url kita kita mau menyimpan hasil rekaman dari dari proses OBS kita itu dimana kita bisa apa namanya browse tempatkan di folder yang mana kita pilih dulu video bitrate-nya juga sama kita gantikan menjadi 1500 juga kalau sudah video kita kita ambil sebelah kiri kita ambil video nah di video untuk base canvas resolusinya sama kita ganti di 1280 kali 720 kemudian di outputnya juga sama diganti 1280 kali 720 kemudian kita pakai common sps-nya 30 ini aspek rasio tadi itu dipilih apa sudah otomatis disitu sesuai dengan 1280 720 tadi ini ini kita bisa ganti Pak cuman memang sebaiknya rasionya yang 16 banding 9 jadi kalau kita ambil 16 banding 9 1280 itu berarti otomatis 1280 kali 120 nah nanti bisa juga dicari di google untuk aspek rasio base-nya disitu cuman ini saya mengambil yang minimal minimal dan sudah cukup bagus untuk streaming-nya disitu oke kalau sudah kita klik apply kemudian oke sudah kita sudah punya settingan OBS yang sudah siap nanti kita buatkan nah tinggal nanti kalau kita mau live streaming atau mau merilai kita tinggal mempastikan case stream tadi tapi itu nanti langkah yang kedua sekarang langkah yang pertama kita mendesain tampilan kita oke untuk mendesain tampilan kita bisa menggunakan di skin di sini pilih yang paling kiri skin kemudian klik plus oke kita pilih klik plus kemudian kita berikan nama kita sekarang akan mengatur tampilan kita di OBS OBS nah untuk mengatur tampilan di OBS kita kita pilih yang skin kemudian plus nah kita akan beri nama misalkan saya kasih nama apa ya OT aja ya latihan OT saya kasih nama latihan OT klik oke nah kita sudah punya nih layar kosong yang nanti kita akan tempatkan untuk media tampilan kita nah untuk medianya atau toolsnya nanti itu adalah di source-nya di source itu yang tempat kita tadi menyiapkan media di awal tadi yang harus kita siapkan jadi misalkan kita akan membuat media pembelajaran berupa video maka yang yang harus kita lakukan pertama adalah kita menampilkan video kita jadi kamera saya ini akan meng-capture gambar saya kemudian nanti saya akan ngomong kemudian ada slide yang berjalan kemudian saya tampilkan logo dan sebagainya nah disitu yang berarti yang pertama kita buat adalah menampilkan capture-an wajah kita dengan di source kita pilih plus kemudian kita pilih video capture device oke kemudian saya kasih nama kamera nah disini karena saya menggunakan eksternal logitech maka saya pakai yang logitech disini saya aktifkan nah disini sampai wajah kita muncul pak sudah pak bisa digeser bisa digeser bisa digeser cuman kan saya pengennya nanti gambar saya itu ada di sebelah bawah kemudian area disini nanti saya pakai untuk slide powerpoint saya kalau misalkan kita menginginkan ada background kita bisa tambahkan disini plus kemudian pilih yang image kemudian saya kasih nama background kemudian kita browse kita pilih dimana kita tempat penyimpanan gambar-gambar kita yang akan kita buatkan sebagai backgroundnya misalkan saya pakai background ini oke nah karena dia posisinya paling atas maka menutup dari video kita nah ini kita bisa geser ke bawah dengan tanda ini nah sekarang gambar kita sudah muncul disini oke ini sudah sudah ada backgroundnya source itu layarnya bu ya berni ya ya layarnya pak layarnya oke sekarang saya akan tambahkan misalkan simbol simbol channel saya juga sama berarti saya pakai image lagi kita plus image misalkan saya kasih nama logo oke saya browse lagi saya kasih logo dari channel saya misalkan ini oke nah ini saya tambahkan misalkan di posisi disini ini untuk channel saya oke kita kita sudah pakai dua source ya jadi video capture dengan background nah kalau misalkan saya akan mengcapture sekarang saya akan menampilkan powerpoint powerpoint yang saya gunakan untuk mengajar misalkan maka langkah pertama adalah slide show dulu powerpoint nya jadi kita lihat disini powerpoint saya kan ini sudah saya slide show nah kalau sudah di slide show kita balik lagi ke OBS nya ya kita balik ke OBS nya tadi oke sekarang kita pilih source nya itu yang window capture kemudian saya kasih nama slide slide PPT misalkan kalau nama ini terserah ya jadi nama untuk yang apa namanya di skin maupun source itu terserah kita mau memberikan nama apa nah yang penting disini adalah di window nya nah di window nya ini kita pilih karena tadi yang kita ambil yang slide show maka kita pilih powerpoint slide powerpoint nah kita klik disini nah ini sudah muncul sudah sesuai dengan slide nya kita klik oke nah kemudian kita atur lagi kita atur kita kecilkan kita atur sesuai dengan tabla disini misalkan oke tampilannya akan dibuat seperti ini nah ini ada ada area kosong ini ini terserah kita mau mau mengaturnya membuatnya seperti apa gitu ini kebetulan powerpoint saya hanya satu satu slide ya saya ganti yang slide nya beberapa ya saya buka tadi saya cari tambah plus source tadi itu apa namanya ada ya bu ya tadi pilihan saya tadi kelewat pakai yang window capture pak oh windows capture iya jadi di window capture kemudian nanti dipilih tadi apa dipilih window nya ya window nya nanti dipilih yang mana yang sedang karena saya mau powerpoint oke saya sebentar itu berarti powerpoint nya yang PPT show ya bu Emi ya ya sebenarnya bisa dua-duanya nanti saya saya tunjukkan caranya dua-duanya gitu ya kalau enggak nanti perbedaannya apa dengan PPT show dengan yang PPT biasa apakah kalau PPT show kan dia langsung ya langsung berapa namanya langsung jalan tapi kalau yang PPT biasa itu harus dijalankan lagi juga sama yang slide show kan juga kita harus klik juga pak cuman tampilannya kan bisa lebih lebar tapi enggak masalah sebenarnya di UBS mau di slide show mau enggak itu enggak masalah oke makasih saya buat gini ya misalkan nanti saya cari slide-nya dulu slide ujian tertutup bu Emi oke carinya sedang tertutup saya pak di mana ya perut sampai sudah lupa pak sudah ditutup pak jangan jangan judulnya jelupan oke oke tadi saya contohkan yang slide show saya sekarang contohkan yang tidak slide show ya pak ya itu bedanya saya pak namanya disini berarti kita cari nama present nama kan saya tadi buka beberapa PPT nah nanti di window itu akan muncul pak jadi di image capture itu kalau kita klik videonya ini itu akan muncul semua yang sedang aktif di desktop kita nah kita pilih karena saya presentasi saya di youtube ini makanya saya klik ini nah ini tadi ya pak didit ya kalau kita enggak slide show maka kan ini semua akan muncul di desktop kita nah kalau misalkan kita menginginkan nanti yang ditampilkan adalah yang di di tengah ini saja maka kita bisa pilih klik tombol yang pakai windows klik tombol alt kemudian ini bisa digeser oh croppingnya situ ya ya croppingnya pakai alt gitu nah kita bisa crop yang ingin kita tampilkan saja oke kita ingin tampilkan ini saja sudah kalau kalau sudah kita bisa geser lagi kita bisa perbesar lagi asik hebatnya itu dia enggak pecah di OBS itu terus kalau misalkan ingin menjalankannya gimana sebentar nanti pak tetap maksudnya tetap maksudnya tetap apa seperti tekan F2 gitu enggak atau otomatis enggak usah oh enggak usah oke ini kita baru ngatur tempatnya dulu pak oke 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 nah kalau sudah oke kita sudah sudah siap nih nah kalau ini mau kita pakai untuk media pembelajaran kita berarti hanya record record saja record saja record saja kemudian kita tinggal menjalankan nanti di apa di powerpointnya itu kita klik per slide karena kan ini tadi enggak kita slideshow ya jadi kita harus ngeklik slide kedua klik slide ketiga dan seterusnya kalau di slideshow ya nanti kita fokus aja di slideshow-nya kita enggak usah memperhatikan apa namanya OBS-nya dia otomatis jalan sendiri oke oke otomatis ya oke ini tadi kan kita pakai yang tidak slideshow ya jadi saya nanti harus mengklik satu-satu untuk apa namanya slide saya oke kita bisa mulai start recording selamat malam adek selamat malam untuk teman-teman semua saya akan mempresentasikan disaktasi saya yang berjudul model kompresi kriptografi pada citra digital menggunakan pembangkit kunci dinamis berbasis charge dengan dan pendistribusian kunci simetris dengan metode NOVAL masalahnya permasalahan komunikasi dan seterusnya kemudian yang ketiga permasalahan utamanya adalah fokus pada kinerja kompresi dibandingkan keamanan dan seterusnya kita stop recording-nya nah tadi saya sudah menyimpankan di tempat tertentu yaitu di hasil rekaman oke saya 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 munculkan hasil rekamannya ini hasil rekamannya tadi saya ulangi ya saya ulangi lagi ini hasil rekamannya tadi selamat salam adik selamat salam untuk semua teman-teman semua saya akan berhasil rekamannya dengan pasif PIN begitu model komunikasi pemerintah di secara digital mempunyai pembangkit kunci di berbasis charge dengan dan pendidikan dengan metode ekonomi untuk latar belakang masalahnya masalah komunikasi dan kemudian nah itu tadi kalau kita nah itu tadi kalau kalau kita pakai tidak pakai smetso kita harus ngeklik ngeklik itu agak agak lama kan makanya kita lebih baik menggunakan yang sletso jadi nah kalau sletso nanti konsepnya berbeda jadi kalau sletso maka sletnya itu harus kita sletso dulu baru kita atur di OBS-nya ya jadi di sletso-nya dulu kita lakukan sletso kemudian kemudian baru di OBS-nya nah kita harus mengatur lagi nah kalau nanti kita harus hapus dulu untuk menghapus kita bisa menggunakan tanda minus tanda minus ini kita hapus kemudian kita tambahkan kita coba lagi window capture-nya kemudian kita pilih yang sletso powerpoint ini kemudian kita atur lagi nah ini lebih lebih apa namanya lebih mudah untuk dilakukan sehingga nanti saat kita merekord begitu start record kita sudah fokus aja di sletso-nya kita ganti ganti-ganti ngomong sudah selesai oke ini cara kita mendesain untuk yang di OBS-nya nah sekarang bagaimana kalau kita mau live gitu ya nah kita mau tadi yang tadi kita record itu kita tidak merekamnya langsung tetapi kita live dan juga kita kita record maka disini kita buka dulu channel youtube kita jadi kita buka dulu channelnya oke kita buka youtube kita saya login dulu ke youtube saya oke kalau kita sudah masuk ke channel youtube kita kita klik kanan untuk channel kita kemudian kita pilih channel anda nah kalau sudah berada disini maka kita klik yang simbol video kita klik plus kemudian pilih live streaming oke saya tutup aja saya tidak akan menggunakan ini kita akan membuat baru maka disini kita akan buatkan judulnya misalkan kita beri judul latihan OBS kemudian kemudian deskripsinya kita bisa pilihkan misalkan latihan membuat konten pembelajaran menggunakan OBS misalkan nah nanti kita pilih disini ada pilihannya nanti termasuk dimana saya pilih teknologi kemudian disini kita bisa jadwalkan kapan kita akan live misalkan oke saya akan live besok Sabtu jam misalkan di hari Minggu misalkan saya ganti hari Minggu live-nya adalah hari Minggu jam 20 misalkan kemudian jangan lupa kita tambahkan thumbnail-nya disini kita tambahkan thumbnail-nya thumbnail itu gambar yang nanti akan muncul menyertai apa namanya judul judul video kita nanti oke saya pakai gambar channel saya aja misalkan ini oke kemudian kita pilih video ini tidak dibuat untuk anak-anak kemudian buat streaming nah tadi yang ditanyakan Pak Budi untuk K-nya itu yang disini Pak K ini ya jadi K ini kita salin ya disini kita klik salin kita klik salin kemudian kita pindah ke OBS oke saya pindahkan ke OBS ya nah kita klik setting lagi kemudian kita pilih yang stream nah ini kita paste disini Pak tadi ini kan kodenya sudah sama tadi dengan yang di YouTube kalau sudah sama kita save lagi kita apply kita klik oke kita siap untuk live streaming jadi nanti kalau besok Sabtu jam 20 kita mau live maka yang pertama kita klik adalah start streaming kita klik start streaming di OBS oke setelah itu kita kembali ke YouTube oke nah kita tunggu disini sampai yang di atas ini muncul hijau hijau nah alamat yang bisa kita bagi nanti untuk live streaming kita itu ada di atas ini yang gambar panah di atas ini nah nanti kalau kita klik ini tinggal saling ini yang kita save ke semua orang nah ini error ini yang menyebabkan tadi video kita itu terputus-putus nah ini nanti ditunggu sampai live streaming ini hijau nanti kalau sudah hijau nah kita tinggal klik maka kita sudah live nah ini kita sudah biru ini kalau kita klik maka nah ini sudah siap maka saat kita klik maka ini akan muncul di YouTube kita oke itu caranya untuk live streaming saya stop kalau nanti sudah selesai ya kita sudah selesai untuk live streaming pertama kali yang kita matikan adalah yang di YouTube dulu live streaming baru nanti yang di OBS nya jadi yang di yang dimuncul di sini itu akan sama persis dengan yang di OBS nya ya jadi kita sudah gak usah gak usah mikirin OBS kita ngelihat aja di sini kemudian kita ngomong aja slides nya kita jalankan sudah itu sudah otomatis ini muter-muter gini nanti munculnya di YouTube kita yang muter-muter kayak gini kita juga bisa cek sebenarnya kita bisa cek juga di OBS kita ini ini sebenarnya kalau hijau itu aman ini artinya streaming kita cukup bagus tapi kalau sampai merah nah itu biasanya live streaming kita bermasalah gitu ini saya stop itu caranya live streaming nah kalau merilai itu juga sama kalau merilai juga sama jadi kita siapkan channelnya tadi channelnya di YouTube tadi kemudian window capture yang ada di sini itu kita kita ambil dari YouTube yang akan kita relay itu cara kita mer relay jadi misalkan sebaiknya yang kita relay itu kita menggunakan kita menggunakan browser yang berbeda oke saya buka di sini saya buka YouTube misalkan kita akan melive saya ambil saya ambil punya Pak Nurul misalkan misalkan kita akan merilai ini nah kita sudah punya tempat akan kita relay maka sekarang kita atur apa namanya di OBS kita saya buka OBS nya sekarang window capture nya kita ganti window nya tidak di slide saja tapi di Firefox tadi yang YouTube nah ini kan sudah muncul kan nah sekarang kita capture yang yang tampilan ini saja dengan menggunakan alt silahkan pulang dari video dan audio nya ini nanti begitu kita start streaming kemudian live tadi sudah ini di tempat kita itu cara merilang jadi permainan kita di source itu ada ada di video capture karena kita mau menyorot apa namanya tempat foto apa ini face kita ya kemudian image kalau kita akan menambahkan apapun yang ada di sini bisa background bisa logo bisa tulisan kalau kita mau menambahkan teks juga sama di sini kita bisa plus kita pilih teks biasanya untuk teks itu yang seperti punya Pak kita itu gambar berjalan di situ kemudian untuk yang ditampilkan di sini kita bisa pakai window capture jadi kita bisa meng-capture dari slide PPT kita bisa meng-capture dari YouTube untuk kita relay atau kita juga bisa meng-capture misalkan saat ini yang saya mau ambil adalah dari zoomnya itu fotonya Pak Budi saya bisa nambahkan di sini window capture untuk window capture dengan saya ambil dari zoom pakai display saja Pak Budi kan ada di sini saya hanya akan mengambil gambarnya Pak Budi saya hanya akan mengambil gambarnya Pak Budi saja saya pakai alt ini bagaimana caranya ini bagaimana caranya jadi di masalah itu sebenarnya kita sudah pernah kembangkan ke dia 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 kita kalau ada nomor paham kalau ada masalah yang sebenarnya kulit dan ya dipercaya Saya bisa, bisa, apa namanya, bisa talk show nih Pak, dengan Pak Budi. Ya, ya Bu. Ya, nah, udah kita, kita sudah, nanti misalkan kita mau live ya, tinggal start streaming live. Nah, udah kita sudah terhubung nih dengan, dengan yang di, apa namanya, zoom. Nah, ini kita sudah dengan zoom, terus tempat kita adalah di foto kita gitu kan. Kemudian misalkan, kemudian kita akan bercerita di sini. Nah, ini, mungkin itu teman-teman berbagi tipsnya untuk EPS.